Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya lagi Sebelum nonton lanjut jangan lupa subscribe, like dan share ya Dan jangan lupa nyalakan tanda notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru Dan jangan lupa follow juga Instagram dan Facebook Lapa Bucahyo Terima kasih Alhamdulillah akhirnya saya bisa share video lagi Dan bisa menyapa teman-teman semuanya Yuk teman-teman absen yuk Di area mana aja nih yang sudah mampir di channel saya Jangan lupa tulis di kolom komentar ya Ditunggu ya teman-teman Nah buat teman-teman yang sudah mampir di channel saya Dan sudah subscribe, like dan komen Terima kasih ya Semoga berkah barukah Amin Sedikit cerita ya teman-teman Nah saya itu awalnya kan kerja ya teman-teman ya Dan ini kebetulan ada bunyi orderan di hp ya Dan ini itu bunyi orderan go food ya teman-teman Kemudian segera saya klik terima Untuk segera saya proses untuk orderannya Kemudian ini saya segera ke dapur ya teman-teman Jadi saya ini sementara memakai modal dapur ya Untuk proses orderan seperti ini Jadi saya ini jualan online juga offline ya teman-teman Dan juga menerima pesanan Jumat berkah Memang menjadi ibu rumah tangga yang dulunya itu kerja kantoran Tidak segampang membalik kelapak tangan ya Tapi dengan seperti ini Misal saya tidak menjadi ibu rumah tangga full ya teman-teman Mungkin saya tidak bisa merasakan belajar Seperti belajar jualan seperti ini Belajar agama Belajar parenting Dan belajar teknologi ya teman-teman Yang dulunya itu saya gaptek ya teman-teman ya Benar-benar gaptek pokoknya Nah kemudian saya akan di rumah terus Nah full saya itu banyak belajar ya teman-teman ya Selama saya itu di rumah aja Termasuk saya itu jualan online seperti ini ya Jadi saya itu secara otodidak ya teman-teman ya Tidak ada yang mengajari saya Jadi saya itu belajar dari A sampai Z itu Cuman dari aplikasi Youtube dan Google aja ya teman-teman Dan lewat HP juga ya Karena saya tidak mempunyai komputer untuk sementara ini Nah kemudian dari situ saya itu mulai Mengasah ilmu melalui HP aja ya teman-teman ya Hanya melalui HP aja Saya itu bisa mengembangkan usaha saya ya teman-teman ya Jadi saya itu awal-awal tidak mempunyai pelanggan ya teman-teman ya Tidak seperti sekarang ini banyak pelanggan online ya maupun offline Dan karena rasa kemauan saya itu besar Saya itu ingin bisa ya teman-teman ya Dan saya ini Cuman ibu rumah tangga Tapi saya itu mau berkembang dan produktif ya teman-teman ya Hanya di rumah aja Sambil menjaga anak-anak Nah tidak berhenti dari situ juga Nah saya itu mulai merabah-rabah untuk belajar konten per Youtube-an ya teman-teman Nah sampai akhirnya seperti sekarang ini ya teman-teman Kemudian saya juga belajar untuk membuat konten Instagram dan media sosial lainnya ya Yang dulu waktu pas saya masih kerja Saya itu benar-benar gatek ya teman-teman Yang gak tau dunia teknologi Masya Allah Kemudian dengan saya itu banyak belajar hanya di rumah aja ya teman-teman Dan hanya lewat HP aja saya itu banyak belajar Apalagi tentang ilmu, agama, dan teknologi Oh iya teman-teman jangan lupa untuk klik siap di aplikasi Gobis ya Untuk menghindari pembatalan dari pihak driver maupun pihak pelanggan Kemudian segera kasihkan orderannya ke driver GoFoodnya Nah kemudian lanjut disini ada bunyi orderan Shopee Food di HP Nah kemudian segera saya klik konfirmasi Dan kemudian segera saya proses untuk orderannya Nah ini segera saya pergi ke dapur Untuk saya proses orderan Shopee Foodnya ya Intinya kalau proses orderan online seperti ini Seperti GoFood, Grape Food, dan Shopee Food itu harus maksimal untuk prosesnya ya teman-teman Jangan lama-lama ya Kasian kalau lama-lama drivernya menunggu ya Oh iya buat teman-teman yang baru mampir di channel saya Jangan lupa ya untuk dukung channel saya dengan subscribe, like, dan share ya Jadi channel saya ini membahas tentang ibu rumah tangga yang masih ada kemauan untuk berkembang dan produktif Walaupun hanya di rumah aja sambil menjaga anak-anak Dan dengan berjualan pisang keju ya Dan hanya modal dapur aja ya untuk sementara ini Dan sharing juga mengenai tutorial jualan di GoFood, Grape Food, dan Shopee Food ya Dan membahas tutorial lainnya juga yang berhubungan dengan jualannya Oh iya buat teman-teman kemarin yang nanyain Saya beli bahan-bahan jualan dan barang-barang jualan itu dimana ya Nah seperti saya itu beli paper craft dimana Saya beli keju dimana Dan beli gula palem dimana Nah sudah saya cantumkan semuanya itu di kolom deskripsi ya teman-teman Teman-teman bisa cek semuanya disitu ya Itu saya sudah rekomendasikan Murah tapi berkualitas ya teman-teman Dan ini lanjut di videonya ya teman-teman Nah ini saya sudah mulai proses untuk memarut kejunya Nah sesuai dengan orderan ya teman-teman Sesuai dengan orderan pelanggan Shopee Food ya Disini itu ada tiga orderan yaitu Pisang keju meses dan kemudian pisang keju gula palem Dan kemudian pisang palem ya teman-teman tanpa keju Jadi ini bisa request tanpa keju ya teman-teman Nah buat teman-teman semuanya Apalagi yang ada di area sedati si Duarjo Mau gue mampir di pisang keju lapak bujahyo Menerima pesanan online dan offline dan jumat berkah ya Tersedia di GoFood, GraeFood dan Shopee Food Ditunggu orderannya ya teman-teman ya Dijamin rasanya itu mantul Keras di luar, lumer di dalam Jangan lupa ditunggu orderannya ya Nah apabila teman-teman ada yang mau disaringkan Monggo DM Instagram saya ya Namanya Instagramnya lapak bujahyo Kita bisa saling berbagi sharing ya teman-teman ya Di DM Instagram itu Apalagi buat ibu-ibu rumah tangga Yang mau berkembang dan produktif Dengan jualan ya teman-teman Karena dengan jualan itu kita bisa mempunyai penghasilan ya teman-teman Tapi ya disyukuri aja ya teman-teman ya Walaupun penghasilannya itu masih receh ya Tapi dengan recehan itu Kalau misal kita rajin ngumpulin Insya Allah menjadi berkah barokah ya teman-teman ya Kemudian orderannya segera kasihkan ke driver Shopee Foodnya ya Untuk segera dikasihkan ke pelanggan Shopee Foodnya Tak lupa bilang terima kasih ke driver Shopee Foodnya ya Jadi teman-teman disini sedikit cerita ya Disini saya tidak ada bermaksud apa-apa Ataupun tidak ada bermaksud riak ya teman-teman Hanya berbagi inspirasi aja kepada teman-teman semuanya Nah walaupun penghasilannya itu masih receh Tapi kalau misal rajin untuk ngumpulin Alhamdulillah Allah berikan rezeki untuk renovasi Atap teras rumah saya ya teman-teman ya Yang awalnya itu kayu Kemudian saya ganti menjadi kanopi seperti ini ya Dan semoga kedepannya saya lebih berjuang keras lagi Untuk usahanya ya Nah ini setelah pagarnya kering Nah ini awalnya kan pagarnya warna hitam teman-teman Kemudian sekalian saya cat warna putih aja Nah kemudian ini saya pasang bannernya ya teman-teman Sama pak suami Nah ini kebetulan saya pasangnya itu malam-malam ya Pas pak suami itu pulang kerja Pokoknya buat teman-teman semuanya Apalagi untuk ibu-ibu rumah tangga semuanya Tetap semangat ya teman-teman ya Kita masih tetap ada peluang untuk membuka usaha Kita masih ada peluang untuk mempunyai penghasilan ya Walaupun di rumah aja sambil menjaga anak-anak Yang penting itu ada kemauan yang keras dari diri kita sendiri ya teman-teman Tak terasa sudah di pengujung video Maka saya akhiri dulu ya teman-teman ya Sekian info dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, dan share Dan jangan lupa nyalakan tanda notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru See you next video insyaallah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh